Puluhan kaum difabel di Melabuh Kabupaten Aceh Barat mengikuti sosialisasi pemilu kada yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian Aceh Institut Rabu Siang. Sosialisasi ini dilakukan agar partisipasi dan keikutsertaan kaum difabel dalam pemilu kada 2017 kali ini dapat meningkat dibandingkan dari pemilu sebelumnya. Kaum difabel di Aceh Barat mengaku sangat jarang mendapatkan sosialisasi saat menyambut pesta demokrasi pemilu kada. Bahkan sebagian peserta dari kaum difabel mengaku baru pertama kali mengikuti sosialisasi pemilu kada yang digelar oleh Lembaga Penelitian Aceh Institut. Puluhan kaum difabel yang mengikuti sosialisasi pendidikan pemilu kada 2017 ini dibekali oleh sejumlah pemateri yang dihadirkan dari Komisi Independen Pemilihan atau KIP, Panwasli Aceh Barat terkait tata cara pemilihan dan pengundangan hak suara yang sah saat menentukan pilihannya pada 15 Februari mendatang. Lembaga Penelitian Aceh Institut Banda Aceh yang menyelenggarakan sosialisasi pemilu kada 2017 untuk kelompok difabelitas ini berharap nantinya partisipasi kaum difabel dalam pemilu kada mendatang lebih meningkat dari sebelumnya. Keikutsertaan termasuk juga sosialisasi terhadap kelompok ini sangat minim sekali. Tadi ada seorang bapak yang mengatakan ini adalah kegiatan pertama yang mereka ikuti dalam bentuk sosialisasi untuk kelompok difabel. Respon saya sangat bagus dengan sosialisasi seperti ini karena kaum difabel sangat terbetas dengan sosialisasi seperti ini. Sebelumnya belum pernah, karena jarang, karena ini baru pertama yang kami rasakan. Para peserta mengaku sangat bermanfaat dengan digelarnya sosialisasi pemilu kada 2017 ini karena sebelumnya mereka mengaku tidak pernah mendapatkan sosialisasi pemilu kada, sehingga dengan berbagai keterbatasan mereka kerap tidak ikut berpartisipasi pada saat hari pencoblosan dilaksanakan.